Hai y'all, welcome back to another episode of YouTube and Chills Nama aku Yuvie dan hari ini aku mau ngebahas tentang Betapa bahayanya ketika mantan kamu adalah orang yang obsesif Cerita ini datang dari Inggris dan sangat-sangat lagis banget Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk tau cerita lengkapnya Make sure to keep on watching Di channel ini aku upload video misteri, horror, dan juga scammers Kalau kamu suka dengan topik tersebut Make sure untuk subscribe dan juga turn notification on Biar kamu jadi pertama yang tau pas video aku di-upload Anyway, sekarang aku bakal mulai ceritanya Nah, cerita ini berawal di tahun 2016 Tepatnya di London, Inggris Dimana ada seorang laki-laki yang bernama Pietro Sauna Dia berusia 22 tahun Dan dia baru aja pindah dari Milan, sebuah kota di Itali Alasan Pietro pindah ke London adalah Karena dia ingin menjadi DJ musik yang terkenal Dan dia rasa kalau di London itu Peluang untuk jadi terkenalnya lebih tinggi Tapi karena dia masih belum bisa full-time jadi DJ Di siang hari dia bekerja di sebuah toko sandwich Toko sandwich ini share satu ruangan staff Dengan toko yang menjual kartu SIM Jadi bagi karyawan yang kerja di toko SIM itu Mereka bakal ketemu dengan pegawai toko sandwich Dimana suatu hari di ruangan itu ketika Pietro lagi makan Dia kenalan dengan Hasna Bagum Usianya 24 tahun Dan Hasna ini bekerja di toko kartu SIM Mereka pun menukar nomor handphone Lama-lama mereka jatuh cinta Dan otomatis, otomatis mereka langsung pacaran Tapi berbeda dengan Pietro yang tinggal sendiri Hasna tinggal dengan kedua orang tuanya Dan dia datang dari keluarga yang sangat konservatif sekali Dimana Hasna tidak diizinkan untuk minum alkohol Dia juga tidak boleh punya pacar Dan dia itu punya curfew ya Jadi jam 10 malam dia tuh udah harus pulang ke rumah Mau gak mau hubungan Hasna dan Pietro pun harus dirahasiakan Akhirnya mereka itu jarang sekali kencan keluar gitu ya Kebanyakan setelah Hasna selesai kerja atau weekend Dia itu bakal pergi ke rumah Pietro untuk habisin waktu bersama Nah ketika hubungan mereka sudah berlangsung selama kira-kira 1 tahun Hasna sadar kalau ada sesuatu yang gak bener nih Kenapa? Karena dia mengecek kuantiti kondom yang ada di kamar tidur Pietro Dan dia sadar loh kok jumlahnya berkurang ya Setiap kali aku datang, misalnya aku datang hari Selasa Misalnya ada 10 Begitu aku datang lagi hari Jumat Tiba-tiba jadi 5 gitu Jadi kayak berkurang banget Nah ini pun membuat Hasna curiga dong ya Emang dia apain itu? Balon, emang dia tiup gitu kan? Gak mungkin gitu ya Nah Hasna pun mulai curiga Kalau Pietro ini selingkuh Dan juga ketika si Pietro lagi texting Ataupun ketika Pietro lagi ngomong Dia itu kadang-kadang suka aneh gitu loh Kayak oh temen aku telepon nih Dia langsung ke ruangan lain gitu Selakan-lakan dia gak mau Hasna denger Nah ini pun membuat Hasna Jadi ngerasa oh my god 100% dia pasti cheating Nah dia pasti cheating gitu kan Nah akhirnya setelah mereka pacaran genap 1 tahun Si Hasna minta putus dari Pietro Karena dia yakin banget Pietro itu selingkuh Mereka officially putus di bulan Desember tahun 2016 Pietro yang pas diputusin dia juga oke-oke aja Dia dengan gampang langsung move on gitu Tapi beda dengan Hasna Meskipun Hasna yang minta putus Tapi dia gak bisa move on juga Dia mulai stalk sosmed Pietro Dia cek setiap hari Si Pietro itu follow siapa Di follow siapa Dan suatu hari Dia melihat Kalau Pietro ada follow Dan di follow Oleh seorang cewek Ini pun membuat si Hasna Jadi obsesif banget Dan dia langsung membuat beberapa Akun fake ya Yang dia gunakan untuk DM cewek itu Menggunakan kata-kata kasar Maki-maki cewek itu Aku gak tau sih apakah cewek itu Berhenti ngomong sama Pietro Apakah dia sadar kalau Akun fake itu dibuat oleh Mantan Pietro Tapi yang jelas Hasna gak bisa move on Ini tuh udah 3 bulan gitu ya Tapi Hasna masih stalk Setiap hari Sosmed mantannya Nah akhirnya Fast forward 6 bulan kemudian Hasna masih belum bisa move on juga Dan tampaknya semakin hari Dia semakin obsesif Hingga akhirnya Hasna melakukan sesuatu Yang nekat banget Tepatnya pada tanggal 23 Juni 2017 Jam 6 pagi Hasna meninggalkan rumahnya Dari jendela belakang Dari rekaman CCTV ini Kamu bisa melihat Kalau Hasna memakai Wicked Blonde Dia pakai topi hitam Dia memakai celana jeans Dan juga sarung tangan Warna hitam Setelah itu Hasna panggil teksi Dan alamat yang dia tuju Adalah rumah Pietro Ngapain ya jam 6 pagi Ke rumah Pietro Nobody knows But anyway Hasna Pergi ke rumah Pietro Dan Pietro bukain pintu Hasna masuk selama Satu jam disana Kita gak tau yang pasti Sebenarnya Apa percakapan mereka Apa tujuan Hasna Kesana Tapi yang jelas Hasna Menusuk Pietro Sebanyak 36 kali Nah masalahnya Karena tusukan Hasna Itu tembus Ke paru-paru Pietro Sehingga banyak sekali Darah berceceran Dan juga Darah di tubuh Si Hasna Sehingga Mau gak mau Dia pun ambil celana jeans Dan juga Hoodie mantannya Dia lalu pakai Untuk menutupi darah Di pakaiannya Dan dia juga Mengambil handphone Pietro Lalu dia naik taksi lagi Dan dia pergi Tapi kali ini Dia gak langsung balik rumah Si Hasna Sehingga dulu Ke rumah sakit Untuk menjahit jarinya Karena tampaknya Ketika dia menyerang si Pietro Kayaknya Jarinya itu terluka gitu loh Nah setelah itu Dia pun kembali ke rumah Dia mencuci Pakaiannya yang penuh dengan darah Dan dia Membuang Sarung tangannya Kedalam tong sampah Selanjutnya Untuk mengibuli Polisi ya Supaya orang gak tau Akun instagram Pietro Dia langsung mengubah Profile picture Pietro Dan juga Mengubah username Pietro Dan supaya keliatan Dia gak tau apa-apa Yang terjadi terhadap mantannya Beberapa jam kemudian Dia pura-pura Dengan handphonenya Miss call Handphone Pietro Nah Satu hari lewat Dua hari lewat Tiga hari lewat Masih gak ada yang tau juga Tentang Pietro Dan tampaknya Si Hasna ini Dia ngerasa Guilty banget Sehingga di hari ketiga Dia pun Menelepon Saudara laki-laki Pietro Yang juga tinggal di London Untuk mengecek Abangnya Nah Karena mereka tinggalnya Gak serumah ya So I guess It's scarier Karena kamu gak tau gitu loh Apa yang terjadi Sama saudara kamu Kalau kamu gak tinggal serumah Padahal sekota Tapi kan Mungkin ada beberapa dari kamu Yang bisa relate Dimana ketika kamu gak tinggal serumah Sama saudara kamu Kalian gak kontek-kontekkan setiap hari Ya gak sih Atau kalian deket banget Make sure to comment down below But anyway Ketika saudara laki-laki Pietro Mendapatkan telepon dari Hasna Dia langsung bergegas ke apartemen Dan benar saja Dia melihat Kalau Pietro sudah meninggal Sudah bersimbah darah Dan dia langsung Telepon polisi Dengan cepat polisi Langsung menangkap si Hasna ya Karena obvious banget gitu Kamu yang terakhir kali Terlihat di CCTV Pergi ke rumah Pietro Kamu yang tau Apa yang terjadi kepada Pietro What happened gitu Awalnya ketika polisi bertanya Kepada Hasna Apa tujuan kamu Datang ke rumah mantan kamu Si Hasna bilang Kalau aku pengen balikan sama dia Makanya aku pergi ke rumahnya Dan ketika polisi tanya Ngapain kamu pakai wig Kamu pakai topi Kamu pakai sarung tangan gitu kan Si Hasna dengan santai Dia bilang kalau Oh aku pengen kelihatan cantik aja Makanya aku pakai Blonde wig Terus kayak sarung tangan ini Aku pakai untuk aksesori saja Supaya cantik aja gitu Dan pastinya polisi Nggak percaya dong ya Polisi lebih percaya Kalau kamu sengaja Pakai wig blonde Supaya kamu nggak Bisa diidentifikasi Dari CCTV Dan juga kamu pakai sarung tangan Supaya ketika kamu Membunuh mantan kamu Jejak jari kamu itu Nggak bisa Di trace Di pisau Maupun Di rumahnya But anyway Awalnya polisi Pura-pura bego Polisi masih tanya Oke Jadi begitu kamu Datang ke rumahnya Kamu minta balikan Apa yang terjadi Si Hasna pun bilang Kalau Ya jadi Aku mau minta balikan Si Pietro oke Tapi begitu aku Minta lihat handphonenya Aku pengen lihat Whatsapp Dan juga Instagram DM-nya Si Pietro langsung jadi Agresif Dan dia langsung Menusuk aku Tapi untungnya Aku bisa ambil pisau itu Dan Menusuk Pietro sampai dia Meninggal Ini tuh Pure untuk Melindungi diri aku sendiri Kalau beneran Dia melindungi diri sendiri Perlu banget ya Kamu nusuk orang Itu 36 kali Sampai Paru-parunya itu tembus Kayaknya Agresif banget gitu ya Untuk melindungi diri sendiri Nah Akhirnya Polisi pun Langsung Mengamankan Si Hasna Karena Apapun ceritanya Ya Kelihatan banget Kalau kamu itu Marah sama Pietro Mungkin kamu dendam Atau nggak bisa move on Or something You decided To kill him Gitu Sehingga Pada tanggal 11 Desember 2017 Si Hasna Dinyatakan bersalah Atas Pembunuhan Merencana Terhadap Pietro Dan dia mendapatkan Hukuman penjara Minimal 20 tahun So Ya guys That's the end Of this story Semoga Kamu enjoy Apa sih Yang bisa kita pelajari Dari Cerita ini Well Kalau misalnya Kamu Sangsi Dengan mantan Kamu Mendingan Kalian ketemu Di tempat Publik aja Jangan ketemu Di rumah Karena kamu Nggak tahu Apa sih yang ada Di pikiran mereka Bisa aja Mereka punya motif Untuk nyakitin kamu Maybe they think You know Kayak Kalau Aku nggak bisa Dapetin kamu Nggak ada orang lain Yang bisa dapetin kamu Dan Pretty sure Itulah yang ada Di pikiran Hasna Di pagi hari itu Ketika dia Pergi ke rumah mantannya Untuk menghabisinya Ya guys Just stay Careful Stay Vigilant And I hope You stay safe Thank you so much For watching Hari ini aku pakai Lipstick Dari Bourjois Ini adalah Packagingnya Namanya adalah Rouge Edition Velvet Dan warnanya ini adalah Nomor 7 Aku suka banget Sama Collection Bourjois ini Kayaknya aku udah berulang kali Mentioned This collection I think I'm gonna get Another one Like a second one For this color Because I really really love it And my lashes Ini itu dari Ahura Lash Dan tipenya adalah Milan This is what it looks like It's so Wispy Dan kamu bisa pakai Berulang kali Just remember Ketika kamu check out Itu kamu check out Sama Eyeliner-nya juga This is what The eyeliner looks like Jadi ini adalah Magnetic eyeliner gitu And you have to apply this So that your lashes Stick like this The whole day Anyway Thank you so much For staying here I love you all And I will see you In my next video Bye